Pelaku berusia 21 tahun ini harus dibawa aparat kepolisian Kepolsek Gandus, Kota Palembang. Pria yang diduga bernama Iqbal tersebut melakukan penganiayaan dengan sebila keris terhadap dua orang tetangganya di kawasan Gandus. Kepolsekta Gandus, Palembang AKP Aidilfitri mengatakan, dalam pemeriksaan tersangka mengaku telah menghujamkan keris milik keluarganya kedada korban bernama Deddy Pratama. Ia menusuk korban lantaran dendam dengan korban karena pernah menamparnya. Akibatnya korban ditusuk pada bagian dada dan tewas di tempat. Tidak puas, tersangka juga menjerang tetangga lain bernama Irfandi. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka tusukan hingga dilarikan ke rumah sakit. Hingga gini pihak kepolisian masih terus memeriksa tersangka. Korbannya dua orang. Dua orang dilakukan oleh dia sendiri itu, pendana nih? Pelaku sendiri yang melakukan. Motifnya karena apa itu? Menurut keterangan tersangka dalam BAP bahwa yang bersangkutan pernah dendam terhadap korban. Sehingga pada saat kejadian ketika korban sedang melintas, tersangka langsung mengambil keris dan menusuk korban di bagian dada yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim Liputan Sriwijaya TV